Penanaman pohon ini sebagai bentuk dalam kompensasi emisi gas karbon yang setiap hari makin meningkat. Maka dari itu penanaman pohon ini akan terus dilanjutkan masyarakat maupun instansi dari Pemkap juga akan turut serta dalam kegiatan ini. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah Kabupaten Trenggale telah membuat sebuah regulasi. Bupati Trenggale Muhammad Nur Arifin menjelaskan regulasi tersebut diantaranya mengatur soal besaran kewajiban serta teknis pohon apa yang bakal ditanam. Penanaman pohon bakal menyesuaikan kontur daerah per masing-masing kecamatan. Semisal penanaman pohon bambu hingga pohon berbuah di daerah lereng pegunungan sesuai kebutuhan lingkungannya. Peringat di hari penanaman kita pohon dunia sekaligus kita mensosialisasikan surat edaran bupati terkait dengan kewajiban mendonasi bambu bagi seluruh masyarakat Trenggale. Dan di sana diatur jenis tanaman, nanti dilokasikan di mana sesuai dengan vegetasi dan kebutuhan lingkungannya. Selanjutnya juga sampai jumlah pohon yang harus ditanam. Contoh bupati wajib setahun 50 pohon, terus bawah bupati 40, kemudian Busekda, OBD, sampai masyarakat umum setidaknya kita himbau setiap orang menanam satu pohon setiap tahunnya. Nah ini dimaksudkan untuk kita mengatasi satu perubahan iklim dengan bagaimana mengurangi emisi, polusi dengan penanaman pohon ini. Kedua tentu bisa menjadi cara kita untuk menghindari diri dari resiko bencana yang lebih besar. Penanaman pohon secara berkelanjutan dilakukan juga sebagai upaya mitigasi bencana alam. Sebab Kabupaten Trenggale menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam. Simon Bagus, Muhammad Erlambang, JTV, Trenggale.